Senin 1 Juli harga emas batangan bersertifikat di logam mulia milik PT Aneka tambang turun Rp2.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.365.000 per gram menjadi Rp1.363.000 per gram. Harga emas buyback oleh logam mulia turun Rp2.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.235.000 per gram menjadi Rp1.233.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp130.000 per gram. Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya, harga emas dan harga beli kembali. Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai logam mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai logam mulia. Jadi, jika pagi ini membeli emas dari Antam maka Anda harus membayar Rp1.363.000 per gram. Kalau karena suatu sebab tiba-tiba Anda butuh uang sangat mendesak sehingga terpaksa menjual kembali emas tersebut pada siang atau sore hari, jangan kaget emas Anda cuma dihargai Rp1.233.000 per gram oleh logam mulia. Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi. Dengan selisih harga jual dan harga beli setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba. Sekadar ilustrasi, berikut ini kalkulasi potensi untung terugi andai kata para investor emas lantakan pada beberapa kurun waktu. Terima kasih telah menonton! Kalkulasi di atas belum memperhitungkan pajak pertambahan nilai dan biaya materai 10.000 rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!